Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan berencana untuk mengeluarkan peraturan terkait penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan Bank Perkreditar Rakyat, di mana OJK menargetkan peraturan tersebut akan bisa rampung terselesaikan pada bulan Juni 2019 mendatang. Seperti apa informasinya, berikut liputannya yang kami rangkul dalam segmen IDX Statement. Halo Sobat Investor, kembali lagi di IDX Statement, program yang menyucikan informasi mengenai dunia pasar modal. Sobat Investor, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan akan merilis aturan terkait penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, di mana aturan ini dimaksudkan untuk mendorong pihak BPR agar segera melakukan merger guna memenuhi kewajiban modal inti minimum. Sementara itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa POJK baru yang rencananya akan dikeluarkan pada bulan Juni tahun ini, diharapkan akan semakin memperkuat Bank Perkreditan Rakyat, sehingga kedepannya bank-bank tersebut dapat memenuhi modal inti. Kemudian berdasarkan data milik OJK nih Sobat, hingga saat ini sebanyak 722 bank perkreditan rakyat belum memenuhi modal inti minimum nih. Padahal ketentuan modal inti minimum sendiri sudah ada di peraturan OJK tahun 2015 lalu, di mana pada saat POJK tersebut terbit, modal intinya masih di bawah sekitar 3 miliar rupiah. Nah, bagi yang sudah memenuhi modal inti 3 miliar rupiah, tahun ini sudah harus wajib untuk mencapai angka 6 miliar rupiah ya. Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR Otoritas Jasa Keuangan, Ayah Handayani, mengatakan bahwa dengan adanya POJK baru ini, nantinya akan bisa memperbaiki mekanisme perizinan merger bagi Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu, OJK juga akan memberikan insentif bagi BPR yang bersedia melakukan konsolidasi lho, di mana salah satu insentif yang diberikan ialah keringanan dalam proses sertifikasi. Adapun seluruh proses tersebut saat ini tengah dalam proses finalisasi. Nah sekarang kita sedang merencanakan mengeluarkan POJK yang baru. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan bulan depan, mudah-mudahan ya bulan depan bisa dikeluarkan terkait dengan ketentuan yang baru tersebut. Pengaturannya lebih ke arah, kita memperbaiki mekanisme perizinan untuk merger, konsolidasi, dan akusisi ya. Sekarang namanya kan bukan merger lagi, tapi penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Lebih lanjut, Ayuhan Dayani menambahkan bahwa penguatan modal BPR ini sangat diperlukan, agar bisa terus bersaing menghadapi ketatia persaingan sektor jasa keuangan. Seperti diketahui, tantangan BPR saat ini ialah kemunculan finansial teknologi atau fintech, khususnya peer-to-peer lending. Selain itu, kemunculan fintech tersebut memaksa BPR untuk menyesuaikan diri baik dari sisi teknologi, manajemen risiko, dan lainnya. Sehingga mampu bersaing di industri jasa keuangan. Maka dari itu, Sobat, otoritas jasa keuangan sebagai regulator telah menerbitkan berbagai aturan guna mendukung pengembangan bank perkreditan rakyat. Adapun per bulan Januari 2019, tercatat sebanyak 722 BPR dari 1.597 BPR belum memenuhi ketentuan modal inti minimum. Dengan rincian sebanyak 374 BPR masih memiliki modal inti di bawah 3 miliar rupiah, serta 348 BPR memiliki modal inti di bawah 6 miliar rupiah. Sobat investor, sekian IDX Teman hari ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia. Dadah! Sub indo by broth3rmax